Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jadi, banyak sekali hal yang sangat bermanfaat Seanti kita berusaha memanfaatkan sosial di media Terutama dengan endorsement, soalnya itu hampir biaya yang promosi. Jangan takut, karena kalau kita aktif berendorsement, itu akan menyebabkan hasil dari penjualan produk kita. Tentunya harus disiarkan adalah produk yang dijual, jangan sampai kalian punya endorse, aktif di sosial media, tapi produk yang tidak siap itu, jangan dari kasi-kasi, kualitas itu harus berjaga. Jadi tetap kesiarkan bagian untuk promosi, usahakan endorsement secara mungkin juga, sehingga dalam mendapatkan hasil masing-masing. Saat masih ada COVID-19, dan pada saat itu memang dunia ekonomi termasuk juga pemerintah kita di jauh badan-bunan itu sangat jauh berosot. Bayangkan, dulu yang bisa mencari nafkah, mendapatkan uang banyak, sekarang sama sekali tidak bisa mendapatkan nafkah. Terutama rekan-rekan kita yang bekerja di dunia barisada. Di sana sebenarnya ada hikmahnya, di mana di sana kita mulai dikenalkan dengan yang namanya dunia digitalisasi. Contoh, kita transaksi bisa menentang media yang paling simpel sekali, WA. Kemudian pakai media sosial yang lainnya, Facebook, Instagram, maupun yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi, bagi kita di pemerintahan, disadakan bahwa asalnya, kita rapat tidak mesti harus ketemu. Kita mulai dikenalkan dengan namanya sub-diri keelapan secara virtual, dan itu kita boleh rapat segera sekarang. Banyak yang manfaatnya di luar biasa sekali. Kalau kita mengandalkan sisi positifnya adalah seperti itu di dunia. Itu juga menyadakan kita segera kita datang segera sekarang, sekarang kita harus siap menghadapi dunia yang namanya dunia digitalisasi. Kita harus akses masa untuk menghadapi dunia yang namanya dunia yang sudah langsung dikenalkan. Saat ini, Bapak Bukalian, kami sudah juga melakukan kerjasama dan berbagai kampus. Kemarin tahunnya ada organisasi digital yang terpendapatkan. Jadi, adanya mahasiswa itu dengan buka orang-orang dan istri ini sudah terprogram ketampingan adanya mahasiswa dengan beberapa pakut laku baru-baru. Ada program-baru. Apa yang bisa diberikan materi atau diberikan tampilnya oleh mahasiswa, itu yang diberikan tampilnya oleh mahasiswa. Apa yang bisa diberikan ilmu dari mahasiswa, itu yang diberikan kemana adanya mahasiswa. Jadi, diberikan langsung dari yang dispergian yang belakang di mahasiswa, dari yang memakai digital yang ada ini. Harus, ya, teman-teman mahasiswa, yang dulu tidak kenal namanya disana, dan kalau mengundangkan Facebook, WA, bisnis, dan sebagainya, sudah baik. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.